hai hai alright guys welcome back again to my channel kembali bersama gue Lutfi di channel Yuki Lutfi dan kali ini ini adalah konten untuk membahas tentang turnamen gua ya guys ya turnamen yang A yang akan diadakan kemungkinan minggu ini ya guys ya kalau misalkan timnya sudah terkumpul minggu ini kalau tidak akan diundur setelah playoff MPL dimulai guys ya setelah berakhirnya MPL Playoff Oke jadi fun match atau fun turnamen yang akan diadakan di Yuki Lutfi ini adalah persembahan untuk para-para viewer-viewer gua guys ya dan turnamen ini sebetulnya ini adalah kemungkinan janji gua juga guys ya waktu itu dulu gua selalu berjanji ingin selalu ngomong bukan berjanji sih lebih tepatnya selalu ngomong akan mengadakan turnamen dan akhirnya gua bisa mendapat mengadakan turnamen yang Mobile Legends ini ya walaupun harusnya ada hadiahnya tapi untuk sekarang untuk trial kita akan adakan gratis dulu guys ya tidak berbayar gratis tapi guys ya ini yang jadi poinnya guys jadi akan ada hadiah jika ada yang donate makanya kalian itu harus share sebanyak-banyaknya videonya karena semua match akan di live streaming di channel Yuki Lutfi ini jadi kalian harus share sebanyak-banyaknya yang barangkali ada yang donate dan hadiahnya itu untuk juara satu juara dua dan juara tiga guys ya Oke begitu dan kita tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung masuk ke rules atau peraturannya dan syarat-syarat ketentuannya harus kayak gimana ya oke let's go dan ini adalah syarat dan ketentuannya pendaftarannya sangat-sangat pasti gratis guys ya tapi mempunyai hadiah sertifikat untuk pemenang juara satu juara dua dan juara tiga walaupun nanti kemungkinan kalau misalkan ada yang donate kita akan masukkan atau kita akan kirimkan sebagai hadiah juara satu juara dua dan juara tiga makanya kalian harus banyak-banyak nge-share juga guys ya posternya maupun juga video ini guys ya jadi ketika banyak orang yang menonton barangkali ada yang donate kalian akan berkesempatan untuk bisa mendapatkan uang donate itu guys ya jadi donate itu adalah uang hadiah guys tapi kalau ada kalau nggak ada ya cuman sertifikat doang ya oke dan syarat yang kedua adalah wajib subscribe channel yukilutvi karena kenapa karena semua videonya itu dilive streamingkan di channel yukilutvi dan juga semua informasi tentang turnamen kapan turnamennya akan berlangsung terus informasi informasi bracketnya kalian akan berhadapan dengan siapa lawannya siapa terus skornya akan berapa hasilnya kayak gimana itu semua akan di upload seluruhnya di channel yukilutvi tidak dimanapun guys ya tidak di IG gua nggak akan dimana nggak akan di discord nggak akan dimana tapi cuman di channel yukilutvi makanya yang syarat yang kedua adalah harus wajib subscribe channel yukilutvi dan menonton video rules turnamen yukilutvi karena kenapa harus menonton karena biar jelas semuanya tidak ada kesalahpahaman itu dia guys ya yang ketiga adalah siap menerima jadwal tanding yang sudah disiapkan kalau misalkan gua bakal siap gua bakal siapkan semaksimal mungkin yang kalian pasti akan bisa melakukannya guys ya karena gua juga orang yang gadang ya jadi kita akan bermain sore ke arah malam ya guys ya kemungkinan kecuali di hari weekend mungkin weekend weekend mungkin eh jadi sebetulnya kan banyak banget nih bakal matchnya kalau misalkan yukilutvi fun turnamen ini akan dilaksanakan setelah MPL selesai nah kita mungkin ada satu minggu full yang malam ada yang bertanding malam ada yang bertanding weekend gitu guys ya jadi apapun jadwalnya kalian harus bisa menerimanya dan kalau misalkan tidak bisa ya secara tidak langsung akan gugur atau di eliminasi guys ya begitu dan yang keempat adalah semua match akan ditayangkan secara live streaming di channel yukilutvi dan diberi delay 10-30 detik atau sampai 1 menit guys ya untuk menghindari adanya stream snipe ya guys ya jadi map itu dilihat kayak gitu jadi semuanya streamnya akan didelayin sama gua jadi gua bakal pasang delay di streamingan gua jadi yang dimana kalian akan melihat streamnya itu takutnya ada tim orang lain yang sambil nonton live stream gua sambil lihat mapnya sambil biar tahu posisi musuh gitu guys jadi ini untuk menghindari adanya stream snipe atau backdoor-backdoor yang curang-curang ya adik-adik ya dan peraturan atau skema upper-lower breakout yang pertama adalah peraturnya wajib menonton video lengkap yang ini guys ya video ini wajib menonton semuanya linknya linknya akan langsung dikasih tahu langsung dikasih tahu disini udah bak disini pun ada ada linknya juga guys gua bakal bakal taruh linknya disini tapi di sini belum gua taruh linknya dan tidak diperbolehkan all chat ya guys ya chat all atau chat kesemua guys ya chat kesemua itu tidak diperbolehkan tapi emote recall recall boleh semua apapun itu bebas guys ya yang penting tidak boleh chat ke all menghina atau apapun itu ngechat P pun tidak boleh guys ya kecuali buat paus itu guys P itu cuman buat paus ya guys ya PP untuk semua itu cuman buat paus kalau misalkan ada kendala atau apapun itu gitu guys ya dan tim yang didaftarkan minimal lima orang dan maksimal delapan orang minimal yang keal-ke yang kalian akan masukkan kedalam sini adalah lima orang minimanya karena akan mobile aja 5-5 kalau berempat siapa siapa yang main satunya gitu guys ya jadi dan maksimal delapan orang jadi kalau misalkan di waktu jadwal itu orang ada orang yang nggak hadir jadi bisa ada cadangannya dan cadangannya ada tiga slot gitu guys slot maksimal untuk sekarang gua bakal batasi dulu 16 tim tapi nanti kita lihat lagi guys ya kalau misalkan bisa mencapai 32 tim kita akan gas aja 32 tim atau mungkin bisa lebih dari 16 sedikit atau apapun itu kita akan coba berusaha semaksimal mungkin ya gua bakal berusaha berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menampung semua tim yang daftar guys ya tapi untuk slotnya mungkin untuk sekarang coba di 16 tim dulu guys ya yang bermain pada playoff harus orang dan nickname yang terdaftar nah disini guys ya jadi orang yang didaftarkan itu harus main yang harus main itu harus orang yang terdaftar guys ya kalau misalkan dilihat ketika yang masuk room customnya room-room turnamennya ketika yang masuk room turnamennya bukan anggota tim yang terdaftarkan nickname-nya bukan itu otomatis akan dieliminasi guys ya gitu guys jadi itu tidak kaci ya tidak aci guys dan dilarang menjadi pemain ganda atau pemain hanya atau pemain hanya terdaftar dalam satu tim nah jadi gini guys misalkan gua yuki lutvi nih ada di tim baragajul misalkan nah terus ketika baragajul main ada nih yuki lutvi Oke ada nah terus ada yang datang ada yang daftar lagi nih tim kontolodon nah kontolodon ada juga nih yuki lutvi nickname yuklu itu nah itu nggak boleh salah satu harus di eliminasi harus yang mana pilih kamu masuk yang A atau yang B mau masuk kontolodon atau baragajul gitu guys kayak gitu ya adik-adik sekalian dan juga yang terakhir adalah jika ada yang melanggar peraturan akan didiskualifikasi secara otomatis oleh gua sendiri gitu guys ya dan cara mengisinya adalah sangat gampang banget yang pertama adalah nama tim kalian akan masukkan nama tim kalian bebas mau kontolodon e-sport mau baragajul mau India dan Jones atau apapun itu guys bebas dan harus menyertakan nama kaptennya juga guys ya yang satu adalah nama kapten siapa yang akan ditunjuk menjadi kaptennya dan nomor HP si kapten karena akan dimasukkan ke dalam grup yang dimana grup itu pun ada kita akan diinformasikan tentang jadwal atau kapan akan bertandingnya guys ya kan kapan akan bertandingnya dan yang setelah-setelah kapten sudah dimasukkan nama kaptennya ini nama kapten nickname ya guys ya nickname nickname para 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 ininya nickname nya ya nickname nya dan setelah nama kaptennya sudah dimasukkan guys ya dan kita tinggal masukkan empat player sisanya guys player satu player dua player player tiga player empat nggak usah masukin roll guys ya cukup nickname nya doang guys ya dan player-player cadangannya guys ya ada player cadangan jadi ini ada play 1234 kaptennya satu jadi lima guys ya dan yang ini ada player cadangan 123 jadi totalnya ada delapan pemain guys ya yang disediakan oleh gua untuk bisa didaftarkan guys ya Nah terus disini guys harus ada bukti screenshot setelah men-subscribe channel yukilutfi guys channel yukilutfi nya harus seperti ini ya di sini ada kontennya konten yang gua yang ini pun turnamen yukilutfi atau peraturan atau skema bracketnya dan juga yukilutfi yang di sini ada 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 bacaan subscriber ya guys ya subscriber atau sudah di subscribe gitu guys disitu semua pemain ya semua pemain semuanya bisa dimasukkan ya guys ya semua semua pemain harus screenshot semua pemain kalau misalkan ngedaftarinnya delapan pemain berarti kalian harus ngirim delapan screenshot kalau misalkan yang didaftarin cuma lima pemain kalian cuman bu ya kalau misalkan yang didaftarkan cuma lima pemain berarti kalian hanya memasukkan lima screenshot guys ya masing-masing dikumpulkan ke para kapten jadi kapten yang akan mendaftar bisa cukup satu aja cuman kapten doang yang akan mendaftarkan di form ini gitu guys nah ini lebih lengkapnya ditonton di video channel nah ini guys ya boleh screenshot ya lewat HP seperti ini guys jadi ada ada ini ada kontennya di sini lalu bikin yukilutfi nah gitu atau juga bisa seperti ini guys ya screenshot daripada misalkan contohnya screenshot apa tuh semuanya kayak gini semua dari web ya guys ada kalau misalkan dari komputer yang daftarnya dari komputer bisa juga di screenshot dari sini guys ya yang penting itu terlihat ada ada video guanya ya geser atau mungkin ada muka gua lagi ngejelasin di sini dan lain sebagainya dan di sini ada 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 bacaan ininya judulnya jangan juga ada saat ini yang telah di subscribe ya geser ini punya gua jadinya enggak ada guys cuman ada analitik dan edit video gitu guys ya contohnya boleh dimasukkan dan dimasukkan ke dalam yang ini geser klik tambah file langlu masukkan semuanya guys selalu masukkan kalau misalkan ada lima berarti lima foto kalau misalkan ada tiada ada ada enam berarti enam foto kalau ada tujuh tujuh foto kalau misalkan ada delapan delapan foto screenshot yang harus dimasukkan ke sini guys jadi tergantung tergantung si screenshot ini guys ya jadi kalau misalkan cuma kalau misalkan yang didaftarkan didaftar ini delapan terus di sininya ada screenshotannya cuman ada tujuh berarti yang boleh dimainkan hanya tujuh pemain doang guys ya yang kedelapannya tidak bisa dimainkan gitu guys oke begitu guys ya kalau misalkan tidak ada semua tidak ada screenshotannya atau screenshotannya cuma tiga misalkan harusnya ada lima otomatis akan didisqualifikasi dan tidak ikut tidak jadi ikut mengikuti turnamen ini guys Oke sebetulnya sebetulnya sebegitu aja guys ya tentang peraturannya dan untuk berikutnya untuk per untuk untuk skema berikutnya seperti ini guys ya Nah oke guys begini cara permainannya guys ya cara apa tuh namanya tuh skema skema untuk upper bracket dan lower bracketnya di mana upper bracket hanya 1 match doang 1 match doang yang menang akan lanjut kalau misalkan yang kalah masuk ke lower bracket guys nah misalkan contoh ya contoh ini adalah skemanya contoh tim A dan tim D itu main guys ya tim A dan tim D ini main Nah terus yang menang adalah yang menang adalah tim A guys yang menang adalah tim A dan disini tim D masuk ke lower bracket guys Nah masuk ke lower bracket terus di sini tim B menang menang masuk ke sini dan langsung si C nya masuk ke lower bracket nah tapi di lower bracket ini berarti si D si D dan si C ini akan bertanding di lower bracket tapi di lower bracket itu semua match batch of 3 guys jadi dua kali main atau tiga kali main guys ya jadi dia akan berkesempatan jadi tiga kali main di bawah dan satu kali main di atas ya di upper bracket itu satu kali main yang menang akan lanjut tapi kemu jadi semua itu berawal semuanya itu semua tim itu berawal dari upper bracket guys ya dari upper bracket semuanya dari upper bracket seluruhnya dan kalau misalkan yang kalah akan berkesempatan lagi bisa bermain lagi kalau misalkan kalian menang terus terus berturut-turut kalau misalkan di bawah jadi kalau misalkan di lower bracket itu 3 match 3 match ya guys ya best of best of three kalau misalkan yang di upper bracket adalah best of one guys ya best of one ya satu kali kalah langsung masuk ke lower bracket kalau misalkan satu kali menang langsung lanjut lagi guys ya Jadi kalau misalkan ini pesertanya cuma empat orang empat tim guys ya cuma empat 15 tim tapi kan yang ma yang masuk itu ada 16 tim jadi nanti kita jadi nanti di C C C dan C D ini C C dan C D akan dihajar di sini guys ya akan dihajar bentar ada tukang cuanti gisah bentar dulu Hai nah oke gc yang D dan C ini akan bertanding di sini dan kalau misalkan yang menang contohnya misalkan yang menangnya D si D ini akan masuk ke sini lalu kan nih yang menang ini si A sama si B nih si A sama B A sama B ini bakal menang di sini bertanding lagi nah yang kalah akan berhadapan dengan si D yang menang ini guys si D yang menang ini kan A ini A A sama B akan bertanding di sini nih A di sini B bertanding nih nah ketika A dan B bertanding yang kalah yang menang misalkan A A menang ke sini nah yang B kalau kalah masuk ke lower bracket bracket bertanding dengan yang menang yang di sebelah sini guys yang di sini jadi akan menang akan akan menghajar si D di situ guys jadi akan sangat seru banget akan panjang banget matchnya karena ada lower bracket dan upper bracket kalau misalkan ada yang tidak paham boleh ditanyakan di kolom komentar guys ya atau nanti pas gua live streaming mobile Legends kalian tanyain lagi guys ya nanti gua kalau gua jelasin lagi Oke begitu aja guys ya untuk rules peraturan dan lain sebagainya tentang syarat-syarat ketentuan dan peraturan dari turnamen Yuki Lutti fan turnamen ini guys ya jadi dan skemanya juga pun seperti itu ada upper bracket dan lower bracket yang pastinya akan seru banget dan mungkin kita akan meng-caster dengan beberapa temen gua atau mungkin gua sendiri nanti gimana lihat kondisi aja guys ya Oke jadi begitu aja rules dan semuanya itu semua apapun itu tentang fun turnamen itu kalau misalkan ada pertanyaan kalian langsung komen di bawah nanti kita akan nanti gua kalau misalkan kalau misalkan banyak yang masih kesulitan untuk mengerti untuk turnamen ini gua bakal bakal adain video lagi yang mungkin akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kalian atau enggak gua bakal jawab di live streaming makanya hadir di live streaming gua setiap hari guys ya Oke begitu aja gesya video untuk kali ini haturnu gak tolong bihuntung ilapetung alap Oke itu luang togi siapkan timmu yang paling terkuat menangkan turnamennya dapatkan sertifikat atau mungkin uang juga guys ya bye bye tipayun sampai jumpa di next Konten atau next stream selanjutnya Bye bye